Di pertanyaan selanjutnya, Ustaz bagaimana hukumnya mengunjungi tempat-tempat wisata yang merupakan tempat kesyirikan seperti candi atau gereja-gereja? Apakah itu merupakan salah satu tanda kesyirikan walaupun di tempat tersebut hanya untuk berfoto-foto? Nah, ma'ibatifillah, kalau bicara kita datang ke tempat peribadatan orang-orang kafir, seperti candi-candi, kenapa aku berangkat ke sana? Kita ketika melihat tempat seperti itu, kita harus marah, benci dengan adanya berhala-berhala yang disembah di selain Allah. Maka kalau dikatakan yang dilakukan kesyirikan, tidak. Dia tidak melakukan kesyirikan dengan dia berangkat ke sana. Tapi dia melakukan sebuah kesalahan yang seharusnya dia tinggalkan tempat-tempat kesyirikan, bukan malah dia datang di sana, dia foto, yang bisa jadi foto dia jadi viral. Takkan-akan dia ada yang berfoto, maaf, muslim berfoto, mungkin dia lagi berangkat ke Thailand, di belakangnya patung Buddha. Sambil ketawa-ketawa. Padahal kita tahu, seorang muslim apabila melihat kemungkaran, dia harus merubah kemungkaran tersebut. Kalau dia tidak merubah dengan tangannya, karena tidak mampu, memang tidak punya kekuasaan, maka dia rubah dengan lisannya. Dia tidak mampu dengan lisannya, dia rubah dengan hatinya. Dan konsekuensi merubah kemungkaran dengan hati, meninggalkan tempat kemungkaran tersebut, bukan berada di tempat itu. Kecuali orang berangkat ke tempat itu, ada satu urusan, yang memang dia harus ke tempat itu. Tapi kalau dia ke sana mau berwisata, mau bersenang-senang, mau ketawa-ketawa, yang seharusnya hati seorang muslim itu mengatakan, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Nabi kita Muhammad AS ketika beliau menaklukkan kota Mekah, berhala-berhala itu sem, dihancurkan. Malah kita foto di sana. Jadi memang tidak dikatakan dia melakukan kesyirikan, tapi hal itu adalah perbuatan yang terlarang dan akan berdampak kepada keimanan dia nanti. Jadi kalau dia mengatakan, kalau akhirnya dia mengatakan, oh tidak apa-apa. Akhirnya dia bisa membatalkan keislamannya. Ketika dia mengatakan, la ilaha illallah, ternyata dia masih mengiakan sesembahan selain Allah Azza wa Jawa. Maka itu dapat mengeluarkan dia dari keimanan dia. Hadha wallahu alam s-salam.